Video permintaan maaf Ferry Irawan sambil menangis ke anak sambungnya dan Fena Melinda telah tersebar luas. Warga Ferry mengaku kecewa, ada pihak tak bertanggung jawab yang membuat video itu tersebar. Sebelumnya, video Ferry Irawan bersujud di kaki Fena Melinda sambil meminta maaf viral di media sosial. Dalam lanjutan video itu, Ferry terlihat menangis menghadap layar kamera. Video itu diketahui sempat ditayangkan di kanal Youtube Denny Sumargo saat mewawancarai putra Fera Melinda, Feral Bramasta, dan Atala Naufal. Di sana Feral mengaku merasa heran dengan ayah sambungnya yang menangis tanpa mengeluarkan air mata. Ia pun meragukan permintaan maaf Ferry dan menilai hal itu bukanlah ucapan maaf yang tulus. Setelah itu, video tangis Ferry itu pun tersebar luas. Di media sosial diduga diunggah ulang oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Pengacara Sunan Kalijaga menanggapi video itu saat menemani keluarga Ferry Irawan melakukan konferensi pers di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 19 Januari 2023 kemarin. Menurutnya, keluarga menyayangkan video itu tersebar tanpa izin dari pihak keluarga ataupun Ferry sebagai pemilik video. Meski begitu, keluarga Ferry Irawan memilih sepakat, belum mau mengambil tindakan untuk kerana hukum. Padahal, menurut Sunan Kalijaga, hal itu sudah bisa diproses hukum lantaran diatur dalam undang-undang. Yang menyebut pihak keluarga sejauh ini masih menerima apa yang terjadi oleh Ferry Irawan. Alasan lainnya, tak lain karena keluarga tidak mau menambah keruh suasana yang telah terjadi akhir-akhir ini. Namun, Sunan Kalijaga meyakinkan bahwa penyebar video tersebut bisa dijerat dengan undang-undang ITE yang menyebabkan pencemaran nama baik. Kemarin juga keluarga sudah menyampaikan ke saya bahwa ada pihak yang menyebarluaskan video Mas Ferry, sampai bahkan apa yang senangis ya Mbak. Nah, tentunya di sini kita bisa mengambil satu contoh ya. Keluarga sepakat tidak mau mengambil upaya hukum terhadap orang yang menyebarluaskan tanpa izin dan tanpa hak. Ya, tanpa izin Mas Ferry dan tanpa hak. Keluarga sepakat tidak mau melamut. Artinya di sini kita bisa menilai melihat bahwa keluarga besar Mas Ferry itu seperti apa. Ya, itu legowo kalau saya bilang. Bukan ingin memperkeruh suasana, bukan ingin mengambil momentum, bukan ingin naik panggung atau pansos dalam persoalan ini. Seperti yang digembar-gemburkan oleh pihak sebelah. Ya, padahal jelas secara hukum. Saya nyatakan itu dapat, ya, dapat diduga dan dapat dijerat dengan pasal-pasal undang-undang yang diatur dalam undang-undang ITE. Bahwa tanpa hak, tanpa izin, ya, menyebarluaskan, menyebabkan Ferry itu malu, keluarga besarnya malu. Itu bisa, ya. Kalau memang keluarga mau melamporkan. Tapi sampai detik ini, tidak ada niatan dari pihak keluarga yang ingin memproses atau melakukan upaya-upaya hukum terhadap siapapun yang mengedarkan video-video yang dianggap bisa berdampak tidak baik kepada Ferry dan keluarga. Terima kasih telah menonton!